Kepadaan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut diam-diam memindahkan ratusan rudalnya dari Belarus. Seorang analis menilai keputusan Rusia ini memunculkan kekhawatiran. Rusia diduga berencana untuk meluncurkan serangan skala besar di Ukraina. Rudal yang dipindahkan tersebut merupakan rudal S-300 dan S-400. Seorang analis menduga rencana ini sebagai bagian rencana balas dendam Rusia. Bahkan Rusia disebut akan merencanakan kekejaman yang lebih besar dengan menggunakan bom kotor. Rusia juga disebut telah melakukan sekitar 20 penerbangan menggunakan IL-76 pada 9 hingga 13 November. Penerbangan itu dilakukan dari Belarusia ke Rusia Barat dan Selatan. Masing-masing penerbangan diperkirakan membawa palet rudal, lebih kurang sebanyak 70 buah. Kini Ukraina diimbau untuk memindahkan sistem pertahanan misilnya untuk melindungi perbatasan dari serangan potensial. Sementara AS mencatat 111 serangan rudal Rusia dan 26 drone kamikaze. Jenderal Mark Milley mengatakan serangan itu kemungkinan merupakan gelombang rudal terbesar yang pernah terjadi sejak awal perang. Mereka mengklaim serangan itu turut mendarat di Polandia yang merupakan salah satu anggota NATO. Namun Polandia dan AS menyebut bahwa serangan itu dilakukan oleh Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun tak terima dengan tuduhan itu dan meminta dilibatkan dalam penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!